Harga pembelian tandan buah segar TBS sawit produksi petani sawit swadaya di sejumlah pabrik kelapa sawit di dua kabupaten bertetangga di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Padang Lawas Utara, Paluta, dan Kabupaten Padang Lawas, Palas, terus mengalami penurunan. Rata-rata penurunan harga TBS tersebut relatif tipis, namun terjadi setiap hari. Dari informasi yang diperoleh info sawit dari Sutan Barumun Hasibuan selaku Ketua Koperasi Sawitku Masa Depanku, Samad Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022, besaran penurunan rata-rata mulai Rp30-Rp50 per kilogram. Misalnya harga TBS sawit di PT Victorindo Alam Lestari, Val, Huta Lombang mulai Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022, turun sebesar Rp40 per kilo menjadi Rp2.000 per kilo untuk TBS kualitas utama, Rp1.990 per kilo untuk TBS besar dan Rp1.975 per kilo untuk TBS standar. Sementara harga TBS sawit mulai Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, di PT Sumber Sawit Nusantara, SSN, mulai Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, turun Rp50 per kilo dari Rp1.790 per kilo menjadi Rp1.740 per kilo, lalu di PT Anagri turun Rp50 per kilo dari Rp1.850 per kilo menjadi Rp1.800 per kilo. Sementara itu di PMKS bahal milik PT Star, pada tanggal 17 Juni harga TBS turun Rp50 per kilo dari Rp1.920 per kilo menjadi Rp1.870 per kilo, lalu pada tanggal 18 Juni turun lagi sebesar Rp30 menjadi Rp1.840 per kilo. Titik, di PT Tapian Nadenggan, Peten, harga TBS sawit turun Rp50 per kilo sejak tanggal 16 Juni menjadi Rp1.850 per kilo, di PT Paluta Inti Sawit, PIS, turun Rp40 per kilo sejak tanggal 17 Juni dari Rp1.585 per kilo menjadi Rp1.545 per kilo. Lalu di PT Sinar Sawit Subur Lestari, Sel, Paluta, harga TBS mulai tanggal 17 Juni juga turun Rp50 per kilo menjadi Rp1.595 per kilo, kata Sultan Barumun Hasibuan. Sekian harga sawit untuk tanggal 20 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.